Selamat datang ke Fadipo Trip, Jelajah Dewata. Akhirnya, gue kembali lagi ke Bali. Menurut gue, solo trip itu menyenangkan, tapi bersama tim akan lebih membuat banyak kenangan. Tapi sebelum itu... Ya, ini dia, keriwuhan gue dan juga tim sebelum pergi ke Bali. Dalam trip kali ini, kita terbagi menjadi dua tim. Tim darat dan tim pesawat. Oke guys, kita seharian ini nge-prepare macam-macam barang ya, Mas Yat. Banyak sih. Banyak ya? Banyak sih hari ini kita bawa perlengkap banyak banget ya. Karena kita mau liburan ya, Mas Yat. Liburan? Kerja! Kerja. Kerja, tapi sebenarnya tempat kita mau samperin ini oke sih ya. Impian-impian anak-anak Fadipotret ya? Enggak Fadipotret, kayaknya banyak gak sih orang pengen kerja. Apa impian gue ya? Kayaknya orang kerja tuh pengen kalau kerja tuh kayaknya ke situ gitu. Kemana tuh, Mas? Kita mau ke Paradise Island. Anjay. Anjay, Bali. Kita mau ke Bali. Jadi, ini adalah perlengkapan kita. Cuma beberapa doang ya. Ini masih ada lagi di belakang. Karena kebetulan mejanya udah gak muat. Jadi, kita taruh diri cepat segini aja. Tapi ini beberapa yang kita bawa. Jadi, kita ada buah kamera. Kita bawa drone dua biji. Kita bawa stabilizer. Topper. Bajo. Meja. Kursi. Patu. AC. Mas, kita bawa, Mas. Enggak sih. Oh, kayak gak habis gitu ya? Kita berapa lama sih di sana? Lima hari. Eh, lima hari ya? Kita panjang, Mas. Kita panjang. Nah, kasih tau dulu. Karena kita tim... Jalur Darat. Jalur Darat. Seruan mana sih? Kalian kalau misalnya pengen jalan-jalan itu lebih senang lewat jalur darat atau udah lah naik pesawat aja gitu. Karena kayaknya Bang Fadi sih naik pesawat. Jalur Udara. Udara ya. Kayaknya gak seru gak sih? Sejak dua jam nyampe. Nyampe, ya elah. Gak nikmatin perjalanan. Gak nikmatin perjalanan. Nah, gimana? Kalian pengen ngertin gak perjalanannya kayak apa aja? Kita dari Jalur Darat, dari Jakarta sampai ke Bali. Kalau kalian penasaran, terus sama kita ya. Oh, yang Bang Fadi mah gitu-gitu doang, Mas. Tiba-tiba sampai Bali ya. Gureng. Gureng. Kita ngeliat pemandangan. Terus gini aja. Makan. Makan. Makannya macam-macam. Kita berdaerah-berdaerah kita samperin kalau bisa. Malang, Bromo, Malang-Bromo sama ya? Malang-Bromo sama, Mas. Sama ya. Pokoknya yang kita lewatin aja kemana lah ya? Kalau bisa sampai kita berhenti. Itu rahasia sih nanti kita. Kita juga Mas belum tahu. Cuman ikutin terus. Ya beginilah keribetan sebelum berangkat produksi luar kota. Sementara, gue sama Karen sih, nyantai aja ya. Besok liburan kan? Sambil kerja tapi. Oh, buat di Bali. Iya. Kan lu tim udara. Eh, tim pesawat. Iya. Udara kan? Gila. Gila, Pak. Gue segini doang nih. Iya, segitu aja. Dikit banget, Ren. Tau. Ya lu kebanyakan, padaan. Segini aja orang mau kalau vlog. Iya, simple. Oh, udah, wujud. Ya lu ikut. Bayang ikut balik ya. Sip, terima kasih ya. Amoy, Mas Ardi. Ya, kalau tim udara ya, masih bisa nyantai. Aku masih bisa kerja nih sama teman-teman yang di Jakarta. Terus abang masih, ya, dengan santai lah ya. Main PS sambil cukur rambut. Yaudah lah, kita lanjut dulu ya. Silahkan kembali ke tim darat. Selamat pagi. Ahoy. Selamat pagi. Jumlah. 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 Jumlah goreng. Ayo, balik. Balik. Rangkat. Iya, saya, saya, saya. Oh, lagi upload dia. Iya, kita sarapan dulu, Kai. Sarapan. Yang lain pada kemana nih? Aduh, abang kayaknya belum bangun. Kan lo tinggalkan tidur di mobil. Yaudah, itu tuh. Aku menikmati jalannya kembali. Kita makan dulu yuk. Makan, makan. Halo guys, gue Ardi. Pagi ini tim darat udah bergerak untuk berangkat ke Bali. Ya, bisa dilihat keribetan dimana kita harus buru-buru sarapan, cek pulang alat, dan manasin kendaraan. Jujur, gue gak tau sama sekali mereka sepagi itu untuk pergi berangkat ke Bali. Yang pasti, gue tau mereka akan selamat sampai tujuan. Meanwhile, inilah cerita gue dan Karen sebagai tim pesawat. Bang. Bang. Siaran, bang. 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 Walaupun agenda kerjaan tetap padat, work and life must be balanced, right? Iya, Bang. San, indomie rebus, satu, pakai rawit, tujuh, telurnya empat nih, satu diaduk, tiga setengah matang, mangkoknya langsung pakai mangkok yang gede aja, San. Ya, mangkok yang gede ya? Dua dong, dua dong, gimana sih? Oh, dua, San, lupa San. Dua, yang satu telurnya biasa aja untuk Karen. Sorry, bro, lupa. Yang satu? Dua menit sampai rumah ya? Ternyata perjalanan darat gak mempusankan kok. Contohnya kita bisa melihat keindahan suatu perjalanan dari pemandangan dan segala ceritanya. Ini buktinya. Ashanal. Nah, ini karena udah jam segini, berarti ini udah jam terakhir kita hari ini nerbangin drone ya? Betul juga. Iya, karena udah gelap. Gelap. Karena udah gelap, jadi kita bener-bener udah fokus sama jalan. Sama paling ntar malam kita mau makan dulu. Cari makan dulu sebelum kita nyebrang ke Bali. Ini betul kita mau makan apa? Gue juga belum tau sih, kayaknya yang kelewatan aja gak sih? Oke, sekarang nih udah pada... Ini supirnya aja udah. Sekarang udah gue nih. Ada ganti lagi. Bisa udah mulai tepar, ada perkecapaian. Yaudah. Stay tuned, guys. Anyway, gue dan Karen pun mulai bergerak perlahan. Perlahan namun pasti, gue optimis mengejar tim darat. Let's go beranggap. Jadi kita lagi nganti untuk masuk ke ferry. Emang cukup kusut ya? Iya, kusut sekali ini. Kusut sekali loh ini. Dan ini gue first time, mas. Oh iya, first time. Tunjukin dong muka first time-nya gimana? Muka first time-nya. First time. First time. Muka first time-nya. First time masuk naik kapal. Biasanya... Naik kapal? Naik kapal apapun? Iya. Nah, gue aja ngerita geleng gimana. Amit-amit ya. Amit-amit ya. Amit-amit ya. Ini first time. Mabuk gak mabuk gak tau gimana. Jasa kata orang-orang mabuk sih. Menghirup udara segar sembari melihat cahaya malam di lautan. Bindah bukan? Ya emangnya kita gak menghirup udara segar, hoy. Bedanya ya kita di dalam pesawat. Apaan sih ini? Katanya mau sinematik. Aduh... Gini loh. Akhirnya, perlahan kita meninggalkan Jakarta. Finally, arrive. Kita set meeting point. Sama-sama bergegas dari titik masing-masing. Menuju restoran Mina Dalung. Wah gokil. Weee... 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 Udara-udara. Weee... Halo. Besti sampai besti. Ojek. Salam. Bani, jauh ya juga ya? Hahaha. Ini jam sembilan ya. Kita ketemu di sini. Sama tim mereka. Udah jam sembilan. Ia jam sembilan. Kita jam sembilan ketemu sama tim, tim darat. Jam sembilan kita nyampe. Ia jam sembilan kita nyampe. Kita ketemu di... Di... Bang, ini gede banget sih bang. Iya itu gede. Ini gede banget sih. Ini abang. Oh bukan, itu bukan lebah. Oh. Eh, tahanlah. Ya oke. Apa itu ya, warna hitam ya? Iya, gede banget. Oh ini black beetle. Iya, bisa. Oh itu jam sembilan ketemu sama tim darat. Kita tadi nyampe di sini jam... Tim darat itu tim buaya darat ya? Iya. Kita tim apa? Kita tim kalong. Tim kalong. Karena kita terbang. Karena kita terbang dan kita berangkatnya malam. Malam. Kita gak tidur. Tadi kita nyampe Bali itu jam... Lapan. Lapan. Jam lapan. Setengah lapan lah kita udah mendarat. Setengah lapan udah mendarat. Terus biasalah kita melakukan beberapa ritual sebelum... Seperti? Berak. Satu. Berak. Dua. Boker. Boker. Tiga. Kencing. Mules lagi. Iya. Berak lagi. Oh. Bukan lapar. Lapar kan kita makan di sini. Oh iya. Gitu. Pokoknya full of happiness. Muka lu gak keliatan happy anjing. Iya menurut abang aja. Ren gue berak dulu. Ren gue boker. Ren gue pipis. Ya gimana pagi-pagi kan emang begitu. Every time guys. Every time. Tapi gue di Amerika juga begitu men. Gue makan. See? Berak. Berhenti di mana rest area. Berak. Gue juga gak ngerti kenapa setiap luar kota berak gue lancar. Padahal kalau di Jakarta gue berak kayak cuman sehari pagi itu sekali. Sore sekali. Udah. Ya udah. Daripada kita bahas yang berak lancar. Mendingan kita bahas perjalanan kita lancar atau enggak. Tentu. Lancar gak sih? Lancar lah. Kita emang banget ya. Kemarin kan masih nyantai. Terus. Berangkat malam. Kita masih dapet pagi. Jadi kita hari ini full day. Udah di Bali. Kita udah dapet full day. Dan tadi juga stock shot di pesawat juga bagus banget. Ada yang mau lancar kan. Langitnya bagus banget. Ya next. Gue mau ngambil kamera di kalungin sama dia. Enggak tapi stock shotnya. Cari stock shot yang udah pernah kita pake pesawat aja sama aja lah ya. Cari awan yang bagus aja. Cuman tadi itu. Cuman tadi itu. Emang posisi kita ini tumben-tumben nih. Tumben-tumben biasanya gue selalu di kaca. Kaca. Ini baru pertama kali gue naik pesawat gak di kaca. Iya betul. Kan jadi gak enak ya. Iya betul sih. Ya di kursi kan. Di kaca pun di kursi. Iya bener-bener. Iya tuh. Maksudnya gak di. Di pinggir lah. Gue di ayol. Iya. Apa itu ayol. Bahasanya. Ayol. Ayol. Apa sih? Atau? Anjing bener gak sih rasa Inggrisnya? Ayol. Di lorong. Di lorong. Anjay. Masa Inggris gue masih ada lah. Ini Bali ya? Lali-lali-lali. Masa Inggris gue gak keluar-keluar lagi. Lagi-pagi ini. Wiss. Gue banyak pasir, Bang. Oke. Iya Bang apapun ini tapi ini mengerikan sih. Enggak itu karena gede aja. Oke oke. Jadi. Kesimpulannya menurut abang? Ya gue sih. Karena gue tiap bulan itu pasti traveling ya. Iya. Jadi memang kalau misalnya di luar dari 3 jam perjalanan gue better naik pesawat. Naik pesawat. Gitu. Kalau cuma 3 jam-3 jam gue oke lah gitu. Efektif ya? Satu efektif. Kedua tenaga gak begitu capek. Terus yang ketiga karena kerjaan gue lagi banyak banget kan kemarin gue masih ada siaran 2 kali tuh. Ya kan? Jadi gue masih bisa ngerjain kerjaan. Ya mungkin kalau kekurangannya kita ya gak banyak yang diceritain kali ya Bang ya. Ya udah. Karena cepet aja. Tapi itu kelebihan kita. Cepet. Ya efisien. Efisien sih. Cuma gak tau ya. Ini kita mau ngebandingin-bandingin kos gak sih? Kos. Coba ya. Coba ya. Coba ya. Nanti biarkan mereka membahas kos mereka. Kalau kos kita. Kita ngiritnya adalah ke bandara kita sama Isan. Iya. Tadi kita mau naik taksi. Gak jadi. Cuma kan ada driver juga di rumah satu. Tersisa. Iya. Jadi diantar. Jadi kita udah gak kos tuh. Gak kalian pakai mobil rumah. Terus pesawat kita saat. Karena ini lagi bulan yang cukup mahal. Betul. High season. Per tiketnya itu kita 1,8. Jadi 2, 3,6. 3,6. Udah. Nah tadi juga kita mau naik taksi. Cuma ada tebengan. Jadi kita gak ngeluarin kos lagi. Untung kita punya temen ya di Bali. Iya. Anak. Dia itu namanya adalah Imade Zakiwayan. Iya. Betul. Bin Aipedia. Bin Aipedia. Jadi kita nembeng. Iya. Kos kita sebenarnya 3,6 aja. Iya. Kalau cuma pesawat ya. Pesawat doang gitu. Tapi kalau misalnya dihitung sama. Oh gini doang. Kan pasti mereka nanti ada kayak rest area. Kita makan tadi pagi breakfast. Breakfast kita cuma. 200 lah. 200. 300. 300. 300. 300. 300 berempat. Berempat. Terus makan malam kita juga. Cuma makan mie insan. Iya masih. Di rumah. Gue yakin yang tim mobil juga. Palingnya vlog mie. Vove mie. Tapi di grup mereka makan mewah loh. Apa gara-gara kita makan siang di Okozuno ya? Iya kali ya. Mereka gak mau kalah. Kalau itu belum dihitung ya. Makan siangnya. Itu makan siang mahal sih. Berdua doang. Berdua kita makan berapa ya? Hampir 700. Karen gak mau makan di rumah soalnya. Efektif. Kita tuh pokoknya efektif. Jadi biar gak nyuci piring. Di rumah belum siap. Nanti aduh gak efektif ini. Kita dari trans. Terus efektif banget ke Xenopati. Gitu. Pokoknya kita utamanya. Terus belum belanja Vap. Untuk gue. Eh kalau itu memang udah tidak ada hubungannya ya. Sama perjalanan. Menurut gue tuh lebih mahal daripada harga tiket pesawat. Pokoknya untuk perjalanan itu sih ya. Makan kita berarti 4 juta lah ya bang. Kurang lebih sampai dengan breakfast tadi. Efektifnya kita hari ini udah bisa. 5 lah 4,6, 4,7. Oh iya ya. Sama makan siang lo di itu loh. 4,7 lah. Ya kita 4,7. Coba kalian. Berapa kalian yang berdua itu? Yang naik valiset. Tapi mereka hitungannya berempat soalnya. Oh iya ya. Tapi gak apa-apa. Kita compare aja. Kita compare. Kita compare. Tapi kita. Ya gak bisa ambil set kesana. Nanti dikiranya lagi ini lagi. Iya. Kalau kita cari set lagi aja. Iya. Oke. Itu sih dari kita. Ada lagi? Sudah. Sudah. Oke tadi kita udah dengerin ya. Tiem udara. Tiem udara. Ceritanya kok ini banget ya. Kayak luxurious banget hidupnya gitu ya. Makannya mewah. Tadi makan 700 ribu. 700 ribu. Gila. Itu perut. 2 ton apa ya. Ngalain truk sampah. Tapi sebenarnya kita juga ada cerita kayak gitu. Jadi kemarin kita karen. Jadi sebenarnya gue sih lebih seneng. Kalau untuk kayak road trip-road trip kayak gini. Kayak ngerasa. Sepanjang perjalanan itu pasti ada aja ceritanya gitu kan. Kayak. Pasti ada aja deh kejadiannya deh. Ada. Gitu kan. Tadi banyak banget kejadiannya. Kejadiannya banyak banget sih. Sampai maksudnya. Nih kalau saya tadi ngomong. Makan. Oh Kozuna 700 ribu. Kita makan di rest area ya berempat. Habis berapa? 500 ribu. 500 ribu. Makanannya cuma kayak makanan. Ayam. Ayam 4. Sama. Sama es teh manis. Sama nasi 4. Mahal itu. Iya itu mahal banget. Makanya gue bilang. Nggak jadi lebih murah juga. Iya. Nggak jadi lebih murah juga kok. Kalau kita road trip gitu. Tapi kira-kira satu makanan gue ucap lah. Iya maksudnya kayak. Ucap lebih ya. Lumayan mahal loh maksudnya kayak. Iya mahal juga. Terus kalau misalnya kita ngebanding-bandingin budget. Mungkin. Mereka tadi berapa tadi? Tiketnya? Satu tiketnya 1,8. 1,8. Kita mungkin sekitar. Bensin tadi. Kita isi bensin aja. Tiga kali ya? Dua kali. Dua kali. Dua kali doang. Tuh dua. Oh yang hitungnya jadi tiga kali. Karena dari berangkat udah satu ya. Berarti tiga juta sendiri tuh. Tiga juta. Cool tank tuh tiga juta sendiri. Terus ditambah. Tohnya sejuta sendiri. Dua juta atau lah. Tohnya dua juta isinya. 1,5 iya. Dan 4,5. 4,5. Makan. Oh makan. Tadi yang di Resaria. Oh tapi kita udah dekin makan pop me. Kita gak ada makan pop me. Oh set dong. Oh gila. Kita mau elite. Kita mau elite. Tampang buluk muka elite. Apa di Rahmawati tuh? Anda Yani. Rahmawati. Tadi Fatmawati. Kalau itu gue beneran lupa terus loh. Asli namanya. Anda Yani. Saya bagus tempatnya. Itu yang paling. Yang paling maksudnya. Sepanjang perjalanan itu. Paling oke lah tempatnya gitu. Dan juga makan. Eh terus berapa? 500 ribu. Iya makannya kayak. Pasang di arah-arah. Tapi lebih. Jadi makan berarti sejuta lagi. Tambah lagi ya. Lebih meriah. Kalau untuk minuman-minuman. Kita. Starbuck. Kopi genjot kita mah ya. Kita bawa termos sendiri guys. Kita bawa termos sendiri. Kopi genjot. Kita beneran rancis sendiri sambil jalan. Sampil jalan. Menurut lo. Lebih suruh yang mana deh. Oh iya. Pertama kayak naik kapal. Nah iya kapal tadi gue. Naik tangga aja udah geter badan gue. Suma demi Allah ada. Kalau di GoPro ada. Ada yang ngemeteran. Nek kapal. Kasian. Kan jadi gue suruh kan. Hoi hoi. Turun hoi itu. Kan gue nyetir kan salahnya kan. Itu ngambil stock shot dari depan situ. Dari kapalnya. Di mobilnya masuk gitu kan. Terus dia diem aja. Hoi. Kenapa lo takut ya? Iya mas. Sama kali salah. First time. Gelok. Tapi setelah naik. Aman lah ya. Aman. Kan kata orang. Ah naik kapal. Mabok. Terus. Puyung palanya. Ah biasa aja ternyata. Biasa aja ternyata ya. Biasa aja. Nggak mabok laut. Nggak paham. Berarti anak survive aja. Anak survive. Anak survive. Jadi kayaknya kalau dilihat. Dengar dari ceritanya. Kayaknya seruan. Lewat darat ya. Seruan darat. Tadi. Tapi memang tergantung sih guys. Maksudnya kalian. Kalian lebih butuh apa nih. Kita. Kalau kita ngebahas di sini. Karena kita kan kayak. Memang waktunya. Ada gitu ya. Banyak waktunya. Dapatin dari. Karena perjalanan itu aja. Berarti kita hitungannya. 20 jam sendiri ya. 26. 20. Enggak. Enggak. Berangkat jam 7. Sampai jam 7. 24 jam. Iya 24 jam. 24 jam sendiri. Kenapa? Sebenarnya harusnya cuma 19 jam. Kenapa aja 24 jam. Karena. Kita juga harus menghitung. Kita istirahati juga. Kita di jalan juga banyak berhenti. Ras area ya. Belum buang air. Kecil. Buang air besar. Segala macem lah ya. Berak lah. Segala macem. Pasti ada lah ya. Kayak gitu-gitu kan. Terus ditambah kayak. Macet sih. Macet sih. Pas lagi masuk pelabuhan. Kita itu termasuk lama. Dan kita sampai Bali. Ada kecelakaan dua kali. Di jalan tuh bener-bener. Itu baru banget kejadian kecelakaannya. Dan mobilnya dua-duanya hancur. Gitu loh. Sama motor dibantu. Banyak kok punya kejadian-kejadian. Jadi memang. Suasanya gelap. Kanan kirinya hutan. Iya. Dan jalannya belok-belok gitu loh. Jadi emang bahaya. Buat kalian yang mau ke Bali. Juga tetap harus hati-hati. Jaga kondisi. Jangan ngantuk. Kalau bisa jangan nyetir sendiri deh. Maksudnya tetap harus ada driver. Harus ganti-gantian sih. Butuh pendamping lah. Butuh pendamping lah. Karena kalau per orang kan gak kuat ya. Kalau sendirian juga takutnya ngantuk juga. Sendirian gak ada yang bantuin. Iya. Intinya sih. Kalau misalnya memang lo traveling. Kayak cuma sendirian. Atau berdua. Gitu ya. Kayaknya gue sih akan lebih nyarahin naik pesawat ya. Karena naik pesawat. Udah pasti jadi jatuhnya. Lebih murah juga. Gitu kan. Karena lo gak nanggung bensin. Cuma berdua sendiri. Nanggung bensin, nanggung tol, nanggung makan. Apa segala macem dah. Cuma berapa jam? Sampai. Dua jam. Dua jam. Cuma naik pesawat. Cuma dua jam langsung sampai Bali. Tapi kalau lo ramean. Ada keluarga. Ada waktunya. Memang liburnya panjang. Segala macem. Bagi sama temen-temen. Ada temen obrolan kan. Terus. Ya pokoknya. Kalau kalian punya waktunya luang. Kalian ramean. Terus kalian punya. Ya punya mobil yang cukup nyaman lah ya. Kebetulan itu juga pakai palisat. Yang ternyata. Ini gue. Ini gue tesimuan. Ini gue sendiri ya. Ini pertama kali gue bawa palisat ini. Keluar kota. Ya ternyata langsung jauh banget. Langsung ke Bali. Gila. Suspensinya. Suspensinya. Jos banget. Suspensi banget. Juga gelo. Tau gak? Kayak kena bolongan. Kayak ih. Gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Ajar. Bolongan gede. Gelo. Ajar terus. Lebih menyenang gak sih? Kalau lewat jalur darat itu pasti akan ada banyak ceritanya. Momennya banyak. Momennya banyak. Dari penek pesawat lu. Ya ngapain sih? Gitu di atas gitu kan. Lu kemana-mana juga. Mesun kopi gak bisa. Lu bawa termos dimarahin lu. Gak boleh bawa termos. Biasanya buka kaca. Halo. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Oh iya jadi pokoknya kita totalnya tadi udah. Kita hitung-hitung. Ini perkiraan ya. Gue juga gak bisa. Ini pasti segini gitu ya. Cuman dari total yang kita udah berjalanin. Itu ada sekitar 4 juta. Oh belum tol loh mas. Oh tol. 1,5. Berarti 5,5. 5,5. 5,5 juta. Sebenarnya gue bilang sebenarnya gak lebih murah juga ya. Nah itu 5,5. 4 orang di mobil. 1 jutaan. 1 jutaan. 1,250. Jadi totalnya 5,5 ya. Iya. Perkiraan 5,5 jutaan. Kurang lebih ras gitu. Tapi itu ditambahin dengan kita makannya fancy ya. Kalau kalian ternyata bawa bakal sendiri. Bener-bener. Ya bawa termos sendiri kayak kita juga gitu. Jadi gak perlu. Birit lah ya. Gak perlu kok coffee shop apa segala macem. Kalau di pesawat juga gak harus okuzuno sih. Iya kan makanya. Kalau di pesawat juga gak harus okuzuno. Kan gue belah. Yang guys. Kalau di pesawat. Bisa udah turun lagi kok. Kalau makannya indoni. Di domi aja. Iya kan. Ini kan untuk sugestion untuk yang lain. Kita kan tentang kita. Baiklah kalau ketemu di Jalan. Ketemu makanan yang enak kan. Mewah tapi murah. Bisa aja. Tadi aja kita kemarin dapet. Mewah tapi murah. Iya. Makanya emang ini. Kalian gimana cari referensinya di Jalan. Mau makan dimana. Mau berhenti dimana. Karena kadang-kadang kita udah target nih. Kita nanti berhenti di rest area ini. Bagus rest area ini. Belum sampai situ kita udah berhenti. Udah laper. Udah laper. Udah laper. Jadi memang udah lah. Ikutin aja kemana harus membawa kalian. Yang penting tujuannya akhirnya di Bali. Kita mau jalan-jalan lagi. Ikutin terus. Dan inilah awal perjalanan dari Fadipo Trip. Jelajah Dewata. Episode selanjutnya gue akan bawa kalian mengelilingi pulau Dewata Bali. Sub indo by broth3rmax